Terima kasih telah menonton 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 Kenapa sekarang Saya akan membunuh kamu Tetapi Berarti Dia melakukan baik bagi Oke kalau kamu melawan Dan politik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hanyalah Dan memahami Terima kasih telah menonton Perhatian Berapa banyak Berapa banyak Berapa banyak Terima kasih telah menonton 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 dari orang-orang Jompo ini yang usianya dari 50-an, 60-an, sampai 90 tahun. Orang-orang Jompo ini khususnya menderita demensia dan Alzheimer. Nah, orang yang menderita demensia dan Alzheimer sampai satu tingkat, dia itu enggak bisa tahu dia mau buang air kecil, mau buang air besar, dia sudah makan atau belum makan, dia enggak bisa tahu. Dia bisa lupa, dia enggak tahu makan itu apa. Kalau sudah dibawain makanan, baru mereka tahu. Orang-orang tua ini, ternyata ketika dibuat klip ini, berasal dari keluarga yang kaya. Ada yang anaknya pekerja di London, di Amerika. Kerja di luar negeri, berarti apa? Disekolahkan oleh orang tua, entah orang tuanya mampu, tidak mampu pinjem uang atau jual perhiasan untuk menyekolahkan anaknya keluar negeri, anak sudah mapan di sana, dia lupa orang tua. Dan banyak anak-anak datang dari sana, all the way. karena keluarga ini, karena keluarganya mengatakan, ini ibumu, bapakmu, sudah enggak bisa apa-apa, dia buang air besar di celana, di apa. bagaimana? dia datang, dia jual rumah orang tua, rumah orang tua dia jual, orang tua dia bawa ke New Delhi, dari kampungnya, dia bawa ke New Delhi, dia lepaskan begitu saja di pinggir jalan, dan dia pulang ke luar negeri lagi. kemudian orang tua ini dipungut oleh ashram ini, dilayani. Ada yang masih bisa hidup sampai 20-an tahun, ada yang baru masuk beberapa hari sudah meninggal, tapi kebanyakan ada ratusan orang di sana, 200 lebih orang. Dilayani, orang-orang ini seperti ya, patung saja. Dijajarkan, satu ruangan bisa 50-60 bed, seperti bangsal begitu. Coba bayangkan, kondisi seperti ini, kondisi seperti ini yang terjadi, kita terikat dengan anak, anak merasa tidak, tidak mampu terbebani oleh orang tua, dia lepaskan orang tua seperti begitu saja. Karena yoga atau berkarya tanpa pamri adalah dua hal yang beda, hanyalah mereka yang kekanakan-kanakan berkata demikian, para bijak tidak berpendapat seperti itu. Karena ujung-ujungnya, kenapa tadi saya cerita ini? Ada orang tua yang demensianya justru agak mulai membaik setelah dipungut oleh asrama. mulai membaik dan sekarang pekerjaan orang ini, sayang dalam bahasa Hindi, jadi kalian tidak bisa paham, tadinya saya mau kasih lihat, dokumenter yang panjang, 30 menit. Tapi ini orang, dia lagi baca bagut kita sepanjang hari. Dan ketika ditanya sama orang yang bikin dokumenter, kamu baca bagut kita ini dari dulu begitu, dia bilang, tidak, sayang. dulu saya pikir saya bisa bahagia dengan uang yang saya miliki. Sekarang sudah mulai membaik, dia bisa bicara. Terus sekarang setelah dalam kondisi begini, saya baru sadar saya menyianyikan hidup saya. Sekarang saya baru baca ini. Terus ditanya, sekarang kamu ingat anakmu di mana? Dia bilang, saya tidak ingat, tapi dia jauh sekali. Masih, ngomongnya masih kacau begitu. Tapi si ashram ini sudah cari tahu anaknya ada di London, di Inggris. Dia bilang, terus kamu mau kembali ke anakmu? Tidak, dia bilang, saya mau sembuh sekarang. Saya mau layani orang-orang sakit di sini. Coba, orang ngejar kebendaan, akhirnya dia sadar, tapi dalam kondisi apa? kita semua juga begitu. Kalau kita mengutamakan harta, cuma kumpulkan harta, kumpulkan harta, saya tidak mengatakan jangan cari uang loh. Cari uang. Cari uang, gunakan, manfaatkan. manfaatkan dengan baik. Lakukan sesuatu atas nama orang tua. Manusya Yajna, Petra Yajna. Petra Yajna, setiap kali mengenang orang tua yang sudah meninggal, bukan cuma leluhur di atas sekali, leluhur sudah lahir kembali barangkali. Orang tua yang baru meninggal, mungkin atmanya masih belum mendapatkan badan baru. mengenang mereka lakukan sesuatu kebaikan. Membantu seseorang, lakukan sesuatu. Saya ber, ber, andai-andai, di setiap kabupaten ini harus ada senter-senter yang bukan cuma senter seperti ini kita meditasi atau apa, tapi di mana kita bisa memberikan pelayanan. Barangkali di Tabadan sekarang di Singaraja tanggal 10 nanti, 10 Februari ya, akan kita buka senter. Kecil tanahnya cuma berapa? Satu setengah area dan masih ada satu setengah area lagi. Nah, saya bilang di satu setengah area ini kita harus bikin klinik. Klinik dan sekolah untuk paut, untuk anak-anak kecil. Kenapa saya bilang begitu? Saya cari tahu dari Dr. Sudi di sini. Ada Dr. Sudi yang dari Singaraja. Banyak sekali orang-orang tua di sana yang sakit, rehmatik, terus tulang-tulang yang ilu dan sebagainya. Mereka sebetulnya tidak butuh obat. Mereka butuh fisioterapi. Dikasih sinar sedikit. Coba Anda bayangkan, biaya fisioterapi di Singaraja itu cuma 75 ribu rupiah. Saya kalau nggak salah di Denpasar dulu 200-an ribu ya. Di Jakarta ada yang sampai 400 ribu. 300 ribu. Katakan biaya terendah, saya nggak tahu di Ubud ada nggak ya. Fisioterapi pasti adalah di Kianyar tadi mana. Di Tabanan berapa kira-kira? Ada nggak? Ratusan ribu juga atau murah? Ratusan, tapi kalau fisioterapi aja. Lebih murah ya. Tapi, coba bayangkan, ada saudara-saudara kita di sana yang membayar 75 ribu pun nggak mampu. Makanya saya bilang kepada teman-teman di Singaraja, tidak cukup membuat senter hanya untuk meditasi dan yoga saja. Atau seminggu sekali kita memberikan free healing. Tidak cukup. Coba kita bikin senter untuk fisioterapi. Dengan ketentuan yang bisa bayar, silahkan bayar. Yang tidak bisa bayar, silahkan tidak bayar. Tidak dipungut satu sen pun. Sehingga kita bisa melayani mereka. Di sini pun saya menghendaki sekali kalau bisa kerjasama dengan pihak banjar atau apa, buka paut untuk anak kecil. karena waktu usia kecil ini, 4 tahun, 5 tahun, kita kalau bisa membentuk landasannya berdasarkan Dharma, mereka menjadi besar akan tetap, landasan itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Jadi, kita mengejar uang-uang-uang seperti perempuan dalam cerita tadi, dalam kisah nyata tadi. Dan ini baru disiarkan berapa hari yang lalu. Mesti hidup orangnya. sudah mengejar-ngejar-ngejar, akhirnya dia sadar juga. Atau kalau kita mau aman, tidak perlu susah baru sadar, dari sekarang kita sadar. Dari sekarang, coba sisakan uang sedikit. Dari belanja, dari apa, sisakan sedikit uang untuk melayani sesama yang kurang mampu. Saya sudah minta kepada Jero Gede kita. Jero Gede kita. Dan kita sudah mulai iklankan, mulai ini, promosikan ya. Sudah beliau cari dewasnya. Bahasa selesai dewas. Kalau disini dewasa. Dewasa. Dewasa yang baik tanggal 7 April. 7 April. Hari Minggu. Jadi, metata berikutnya 7 April hari Minggu. Jadi, kalau ada saudara, ada anak, mau metata di sini, silakan cari Jero Gede. Daftarkan, kalau punya uang, tolong bayar. Kalau tidak punya, atau ada keluarga, ada orang dekat rumah, di kampung, yang kira-kira tidak mampu, ajak. Bisikin kepada Pak Wisma. Bahwa ini tidak mampu, kita tidak akan memungut satu sen pun. Yang mampu, silakan, bisa, mau bayar lebih juga, silakan, sehingga kita bisa melayani. Ini cuma sebagai perantara ini. Kita tidak mencari uang. Jero Gedenya juga tidak mencari uang. Pangkul lain juga tidak mencari uang. Beliau akan mempersiapkan semua bantannya yang sangat sederhana. Semuanya disiapkan, jadi tidak usah bawa apa-apa, cuma bawa anak saja. Sama apa saja, Bapak? Bawanya. Ya, cuma itu saja yang sederhana, ya. Lainnya. Nah, hal-hal seperti ini, coba. coba pikirkan bagaimana kita bisa melayani. Itu yang dimaksudkan oleh Krishna sebagai senyias. Melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton